selamat pagi 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 ada ada yang ya selamat pagi saling kita ini selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi kita kita harus selamat pagi gambar cerita selamat pagi hubungi Nah, di situ nanti kalian bisa baca sendiri ya Dan gagak ingin jadi angsa Jadi, di situ nanti ceritanya adalah gagak yang ingin menjadi angsa Semuanya ini adalah Tokohnya adalah binatang atau hewan Dibaham ya? Untuk fabel itu apa ya? Kita lanjut Nah, sekarang kita berpindah pada bilangan cacah ya Bilangan pecahan ya Jadi, di sini nanti anak-anak akan mengenal apa itu bilangan pecahan ya Jadi, bilangan pecahan ya Coba sekarang Bu Guru punya apel ya Nah, apel ini Apel satu Kemudian kita jadikan dua Kita pecah menjadi dua bagian Nah, apel satu Kita pecah menjadi dua Ini masing-masing bagian Ini namanya setengah Nah, kalau kalian menulis setengah Itu satu dibagi dua Jadi, ini bacanya adalah setengah Nah, jadi kalau ada apel ini satu Kemudian kita bagi dua Jadi, satu dibagi dua Nah, itu namanya setengah Nah, kita lanjut Nah, kemudian kita punya apel lagi ya Kita punya apel lagi Ambil apel satu Nah, apel satu itu kita bagi menjadi tiga Nah, jadi satu dibagi tiga Nah, masing-masing bagian nilainya berapa? Ya, satu per tiga Jadi, yang bawah ini namanya penyebut Yang atas pembilang Jadi, yang atas ini menunjukkan jumlahnya apel Satu Kemudian dibagi menjadi tiga Ya, jadi satu per tiga Nah, kita lanjut Nah, kita punya apel lagi satu Nah, apel satu tadi Kita bagi empat Kalau tadi dibagi dua Dibagi tiga Sekarang kita bagi empat Nah, jadi Masing-masing bagian ini adalah Satu per empat Nah, sehingga disebut se-per empat Kita ulang ya Jadi, kalau apel tadi satu Dibagi dua Ini tulisannya satu per dua Ini namanya setengah Nah, kita punya apel lagi satu Kita bagi menjadi tiga bagian Jadi, satu per tiga Nilainya adalah se-per tiga Nah, kita punya apelagi satu Kemudian kita bagi menjadi empat bagian Nah, maka nilainya adalah satu per empat Nah, disebut dengan se-per empat Buah apa bisa? Apelnya jadi enam Bisa Jadi, lima juga bisa Nah, jadi sama saja Nanti kalau kalian Apel itu dijadikan lima Berarti satu per lima Kalau di bagian enam Ya, satu per enam Gitu ya Dan seterusnya Nah, kita lanjut Nah, ini ada apa ya? Ini kira-kira gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar roti ya Nah, roti ini ada Kita bagi menjadi empat Nah, masing-masing bagian adalah Satu per empat Atau se-per empat Seperti yang tadi Kemudian kita Roti kita bagi menjadi lima Sehingga menjadi se-per lima Nah, itu ya Kemudian ini ada gambar semangka ya Semangka itu kita Belah menjadi dua Maka Nilainya adalah Satu per dua Semangka kita bagi empat nilainya Satu per empat Dan seterusnya Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut Nah Coba ini Ini adalah pembelajaran Tentang SBDP ya Nah, SBDP ini Kita akan belajar tentang bunyi ya Apa sih bunyi itu? Nah, apa sih irama itu? Nah Bunyi Ya Ini biasanya Disebut juga dengan Irama Jadi bunyi yang teratur Bunyi yang teratur Secara berulang-ulang Ini namanya adalah irama Jadi bunyi yang teratur disebut irama Nah, pola ketukan irama Ini dapat ditulis dalam birama Nah, jadi nanti kalian akan Mengenai tentang bunyi kuat Bunyi lemah Seperti pada gambar ini ya Nah, ini Ini adalah gambar Jadi bunyi ini dihasilkan dari Tuh ya Ada Ini ada Botol ya Botol aqua Ada Itu apa? Kaleng ya Sepertinya kaleng Nah Ini Jika dua bunyi di samping Dibandingkan Maka bunyi satu Lebih kuat dari bunyi dua Ya Jadi disitu Bunyi satunya duk Bunyi duanya prang Gitu ya Nah Otomatis yang lebih kuat adalah Bunyi yang kedua Kita lanjut Nah Nah Ini nanti Anak-anak Ya Anak-anak Akan Ibu beri tugas Yaitu Menyanyi bintang kejora Ya Nanti akan di Nah Nah Jadi nanti Anak-anak 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 Ibu beri tugas Ibu beri tugas Ibu beri tugas Menyanyi bintang kejora Cahayanya Itulah imanku Bintang kejora Yang indah selalu Ya Nanti belajar Ya Jadi nanti Kalian Menyanyi Menyanyi Seperti Yang ada pada video ini Ya Jadi nanti Harus sesuai dengan Irama Ya Kita lanjut Ya Ini melakukan Permainan Di dalam air Nanti yang akan Disampaikan oleh Pak Firsa Nah Anak-anak Mungkin Pembelajaran Pada Pagi hari ini Kita cukupi Sekian Ya Nanti Kita bisa Bertemu lagi Di lain Waktu Dan tetap Semangat Ya Jaga Kesehatan Ya Makan Makanan Yang bergisi Banyak sayur Banyak buah Ya Untuk menjaga Imun kita Supaya kita Tetap Sehat Selalu Ya Nah Coba Anak-anak Marilah Kita berdoa Ya Doa Setelah Belajar Membaca Surat Al-Asr Bersama-sama Ya Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal Insana Lafi Khusr Illallazina Amanu Wa'amilu Solihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bis Sober Walhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa kembali di lain waktu Sampai jumpa kembali di lain waktu